Bumi mencapai keharmonisannya saat seluruh elemen iklim saling berkaitan satu sama lain Udara segar, lingkungan yang asri, hingga ketersediaan air bersih yang melimpah menjadi kondisi ideal yang harus kita jaga Di balik itu semua, terdapat sosok yang tidak kita sadari berperan penting dalam menjaga keselarasan iklim Hal yang mereka lakukan mungkin terlihat kecil, tetapi dampaknya besar terhadap keseimbangan Bumi Menurut aku, kita harus membentuk sikap kebiasaan untuk berdiri terhadap lingkungan kita Seperti kita membuang sampah di tempatnya, tidak menggunakan sodotan plastik, tidak menggunakan botol yang sekali pakai Dan kalau di sekolah, aku mengikuti piket kelas Kalau ke sekolah, biasanya ada banyak yang jualan botol, pakai botol plastik gitu Biasanya aku sih tidak pakai gitu, palingnya bawa dari rumah Kalau belanja sih, biasanya tidak pakai kantong plastik, biasanya bawa dari rumah gitu, pakai kantong kain gitu Sian kali ini salah satunya, apa namanya Satu, buat menanggulangi banjir, terutama itu pencegahan lah Yang keduanya, itu tadi kelasarian alam Yang apa namanya, air itu diinsahkan, jangan sampai terlalu beruk begini lah Penting sekali ya, karena kita bisa mengajarkan anak-anak untuk lebih peduli terhadap lingkungan sekitar Dengan menanam pohon, merawat tanaman yang mereka punya di rumah Sehingga dapat mencegah perubahan iklimnya Di motor molis ini, kesatu, tidak ada polusi Kedua itu, tidak berisik, tidak mendengeng begitu ya Wobrol juga sama customer enak, ya kan Dari keempat juga, dia pakai baterai Tidak pakai bahan bakar Gitu, kalau misalkan bensin ini kan naik Kalau baterai ini, open gratis Karena di Indonesia itu banyak polusi Ya Alhamdulillah, adanya motor listrik ini, ya berkurang lah polusi berapa persen Selamat hari meteorologi dunia ke 73 Selamat Hari Meteorologi Dunia yang ke-73. Selamat Hari Meteorologi Dunia yang ke-73. Selamat Hari Meteorologi Dunia yang ke-73. Selamat Hari Meteorologi Dunia!